Halo, selamat datang kembali di channel Dunia Jepangku Di video kali ini, admin akan memberikan informasi tentang Hiroa Kikato dan Steffi mantan JKT48 member yang memperkenalkan menu pizza hut di Indonesia di acara TV Jepang Di segmen menu-menu pizza hut dari berbagai negara di acara TV Jepang Sekai Kurabete Mitara yang tayang pada 7 Oktober 2020 di mana Hiroa Kikato yang menjadi reporter langsung dari Indonesia dan Steffi X JKT48 yang menjadi panelis wakil dari Indonesia di acara tersebut di Jepang Di awal video dijelaskan bahwa Hiroa Kikato di tahun 2014 ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia lalu menjadi seorang musisi dan reporter dan lumayan terkenal di Indonesia Di infokan juga mengenai pernikahannya dengan vokalis band tersebut menama Arena dari band Mocha Dijelaskan pada acara ini, terdapat 258 restoran pizza hut di Indonesia Ketika menginterview warga lokal, mereka mengatakan bahwa pizza hut ini seperti restoran yang cukup mewah dan kebanyakan memakannya hanya ketika ada acara ulang tahun, menjamu tamu, acara keluarga, dan lain-lain Dan para bintang tamu di acara tersebut mengatakan bahwa dia lebih penasaran dengan sosok Hiroa Kikato Dibandingkan informasi yang akan diberkannya Dikarenakan cara pembawaannya dan reaksi dalam memberikan informasi sebagai reporter sangat unik dan lucu Kemudian MC pun bertanya ke Steffi Apakah Kato Hiroaki ini orang yang terkenal? Dan Steffi pun menjawab Iya, dia juga adalah temanku Saya dulu adalah member dari JKT48 Lalu MC dan para bintang tamu pun terkejut Steffi lalu melanjutkan bahwa dulu ketika dia perform, Hiroa Kikato adalah MC dari acaranya Steffi juga mengatakan bahwa pizza hut juga terkenal di Indonesia Ketika member JKT48 sebelum ataupun sesudah tampil di teater, sering memesan deliverinya Dan memang juga harganya agak lebih mahal dibandingkan dengan toko lainnya Kemudian salah satu bintang tamu mengatakan Jadi kamu lumayan ada uangnya ya? Soalnya ini dari restoran mahal Steffi hanya bisa tertawa dan tidak menjawab pertanyaannya Kemudian lanjut ke reporter Hiroa Kikato yang memasuki restoran pizza hut yang baru di daerah Jakarta Restorannya terlihat sangat elegan dengan menu yang bervariasi Menu-menu andalannya adalah Meat Lovers, Black Meat Monster dan juga Rice Menu atau menu dengan nasi yang cukup membuat para bintang tamu terkejut Serta dijelaskan juga ada Breakfast Time, ada juga tambahan saus sambal khas orang Indonesia Di informasikan juga bahwa jika di Jepang per orang itu konsumsi nasinya per tahun sekitar 57 kg per tahun Sedangkan di Indonesia per orangnya itu 212 kg per tahun Jadi lebih besar 4 kali lipat Dan menu sarapan ini khusus dibuat oleh restoran Indonesia Melihat masyarakat Indonesia yang pada pagi hari sangat ramai beraktifitas dan selalu bergelut dengan kemacetan Hingga harus berangkat di pagi hari tanpa sempat sarapan di rumah Sehingga dibuatlah menu Breakfast Time dengan suguhan nasi dengan resep original pizza hut Demikianlah informasi tentang Hiroa Kikato dan Steffi X JKT48 tentang pizza hut ala Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat dan menghibur kalian semua Sampai jumpa di video dunia Jepangku berikutnya Jamata Terima kasih